Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Novi Tentunya di channel youtube Novi Valdian Kali ini saya akan berbagi resep Bagaimana cara membuat alpukat kocok Yang biasa kalau sobat semua Jalan-jalan gitu ya Suka ada yang jual gitu Nah ini saya akan ingin coba Dengan resep saya sendiri Tentunya langsung saja kita akan melihat bahan-bahannya Bahan-bahannya yang pertama tentunya alpukat Saya menggunakan alpukat mentega Ini jenis mentega Nah kebetulan sekarang lagi musim alpukat Jadi harganya tidak terlalu mahal ya Sekilo segini harganya Rp 20.000 Nah kemudian saya memakai Tental manis rasa coklat Dan kemudian ada susu full cream dari Cimori Dan ada Milo 3 in 1 Milo 3 in 1 ya Bukan Milo yang biasa Kemudian ada keju sebagai toppingnya Dan tentunya es batu Sama-sama kita akan kupas Buka ya alpukatnya Seperti ini Pastikan alpukatnya sudah matang Sehingga tidak pahit rasanya Seperti ini kita buka Untuk banyaknya alpukat sendiri Tergantung kita Kalau saya lebih suka Banyak alpukatnya ya Dibanding dengan toppingnya Akan kocok Kocoknya tidak terlalu halus Karena saya akan mempertahankan Tekstur dari alpukatnya Karena tidak terlalu halus Akan jadi seperti Jus alpukat ya Nah ini buat pengkocoknya Karena sini punya istri Warnanya pink Mau diapekan ya Seperti ini Kita akan kocok terus Sampai teksturnya agak halus Tapi tidak sampai halus banget Nah menjelang bulan kuasa Sampai ini Nanti di bulan Ramadan Ini juga menjadi Ide bisnis juga ya Jadi untuk Menu e-store Atau berbuka puasa Kita bisa berjualan Alpukat kocok seperti ini Di beberapa tempat Sangat laris Jualan alpukat kocok ini Dan Ya Bisa dicoba gitu ya Untuk berbisnis Lumayan Buat menambah-nambah penghasilan Saat Bulan Ramadan Nah Jika sudah seperti ini Kita akan tuang dalam gelas Seperti ini aja ya Jadi tidak terlalu Halus Cukup segini aja Oke Nah selanjutnya Saya akan kocok Alpukat yang sudah Saya Hancurkan tadi Dengan Es batu Dicampur dengan Susu Satu porsi saya gunakan Agak banyak Alpukatnya Dan ini Dicampur dengan es Plus dengan Susu Susunya Susu full cream Susu apa aja Cuman kali ini Saya menggunakan Susu full cream Dari Cimori Ini susunya Kental ya Kalau full cream itu Seperti Santan gitu Dan saya akan Campur dengan Kental manis Yang merasa coklat Nah Seperti ini Manisnya Manisnya disesuaikan Dengan selera Jika tidak terlalu Manis Ya Tidak terlalu banyak Dan kalau misalnya Manis Bisa Dibanyakin Seperti ini Nah karena saya Tidak punya kocokan Jadi saya pakai Alat ini Kita kocok 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 Harus pakai tenaga Biar kuning Tercampur semua Nah Seperti ini jadinya Kita akan tuang Kedalam Gelas Kita akan tuang Dalam gelas Alpukat Kocok Yang sudah kita Proses tadi ya Kita campur Dengan macam-macam Nah kita lihat disini Masih Terlihat Tekstur Alpukatnya Jadi tidak Halus banget Nah Seperti ini Saya akan Tambahkan Milo Milo 3 in 1 Seperti ini Tambahkan Milo 3 in 1 Di atasnya Bayang ini Sebenarnya Kalau pas lagi puasa Pasti Akan menjadi Menu Andalan Tentunya dengan Alpukat ini adalah Kalori yang Alami Dan Sangat Tidak Jahat ya Sehingga Atau baik Sehingga akan cepat Memulihkan Stamina pada saat Lebak Apa namanya Buka puasa Dan Sebagai terakhir Saya kasih topping Keju Seperti ini Nah Jadi deh Alpukat kocok Alpukat kocok Alanofi Sekarang kita akan Coba Rasanya Seperti apa Nah Kita sudah Menyelesaikan Membuat Es kocok Alpukat Alpukat kocok Nah ini Jadinya seperti ini Kita lihat Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Luar biasa Seger banget Rasa keras-kerasnya Dari Milo Sangat Enak Dan rasa gurih Dari Keju Juga Berasa Dan tentunya Rasa alpukatnya juga Masih Teksturnya masih terlihat Sehingga Dominan juga Rasa alpukatnya Sangat pas Kita akan Coba Pada saat Ramadhan Ini bisa Digunakan Untuk Berjualan Nah Simple Tapi sangat Menarik Dan bahan-bahannya Sangat mudah Apalagi sekarang Lagi musim Alpukat Jadi gak terlalu mahal Dan tentunya Ini sangat menarik Dan kita bisa Menyajikan Untuk keluarga kita Di rumah Menu Yang berbeda Yang berbeda Di Ramadhan Di Ramadhan Kali ini Oke Tetap tarik Dan mari kita Coba Silahkan dicoba Jangan lupa Tetap ikuti channel-channel saya Video-video konten selanjutnya Mengenai kuliner Maupun Traveling Bersama saya Novi Valdian Tentunya di channel Novi Valdian Dan Jangan lupa subscribe Like dan komen Seperti biasa Untuk Mengikuti Perkembangan Atau Channel konten-konten selanjutnya Demikian dulu Semoga sukses Untuk kita semua Stay Safe And stay Health Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih